Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang SNMPTN 2022 Seperti yang kita udah tau semua bahwa tadi pihak LTPT sudah melakukan sosialisasi tentang pendaptaran SNMPTN ya Bagaimana sih cara pendaptaran SNMPTN? Nah jika teman-teman misalnya bingung gimana cara daftarnya dan kalau nonton live streamingnya itu berjam-jam Yuk kita lihat video ini biar teman-teman semakin paham Dan nanti ketika daftar SNMPTN itu akan lancar Oke disini Kak Sugeng akan berikan tutorialnya ya panduan untuk pendaptaran SNMPTN 2022 Nah gimana caranya? Yuk kita lihat ya langsung aja nih Oke disini ada panduan pendaptarannya yuk kita baca bareng-bareng Nah dokumen ini berisi panduan pendaptaran SNMPTN 2022 yang diisikan oleh siswa Oke kita langsung ini daftar isi gak usah di ini deh Nah kita perbesar dulu Nah sebenarnya gini ya teman-teman di pendahuluan teman-teman Nanti dokumen ini berisi panduan pendaptaran SNMPTN yang diisi oleh siswa Nah tahapannya Login di portal LTMPT dengan menggunakan alamat email dan password yang telah didaptarkan kemarin ya Jadi akun LTMPT silahkan teman-teman login lagi Kemudian nanti siswa melakukan pendaptaran SNMPTN dengan mengisikan pilihan program studi Yang dipilih pada halaman pilihan Nah kemudian nanti siswa mengisikan portopolio pada halaman portopolio Jika prodinya itu ada syarat untuk mengupload dokumen portopolio ya Terus yang keempat mengisikan prestasi ya di halaman prestasi Dan disini sebenarnya tidak wajib jika teman-teman memiliki prestasi Ada sertifikatnya silahkan dimasukkan Dan yang kelima finalisasi teman-teman ya Jadi finalisasi ini nanti ya harus benar gitu kan Jadi jangan sampai buru-buru langsung finalisasi Santai aja teman-teman ya Nanti kan sudah ada rentang waktunya buat pendaptaran SNMPTN Kemudian yang keenam siswa mengunggah dan mencetak kartu registrasi Nah kalau teman-teman sudah finalisasi nanti dapatlah kartu registrasi Untuk pendaptaran SNMPTN Oke langsung aja kita ke nomor 2 Disini adalah login siswa teman-teman Seperti biasa ya tampilannya kan kayak gini ya Nah nanti tampilannya kalau di HP kayak gini Tinggal masukkan email dan password yang kemarin sudah dibuat ya Terus setelah teman-teman masuk disana nanti ada apa Betul sekali Ada tampilan seperti halaman profil yang dijelaskan pada sebelumnya Nah disini nanti jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN Artinya teman-teman itu bukan siswa eligible Nanti ada tulisan Mohon maaf Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN Nah silahkan mengikuti SPMPTN 2022 Nah ini ada tulisannya kan Mohon maaf Nah kalau teman-teman memenuhi Yang artinya teman-teman itu adalah siswa eligible Nanti akan ada data Anda belum permanen Pastikan Anda sudah mempermanenkan akun HTMPT Jadi teman-teman harus simpan permanen dulu ya Terus teman-teman tinggal masuk ke profil Nanti disini ada biodata dari siswa sebenarnya Nanti teman-teman perlu dicatat bahwa Seluruh informasi yang ada di kolom biodata itu Diambil dari yang teman-teman isi kemarin sebenarnya Jadi nama NSN, NPSN, dan asal sekolah Nah dan ini tidak dapat diubah Ya enggak? Karena kan sudah permanen kemarin Nah kolom data orang tua juga tidak perlu diisi Karena mengambil informasi yang telah diisikan kemarin Udah ya ini aman berarti ya Nah disini yang menariknya teman-teman Jadi teman-teman nanti pilihan Untuk pilihan ini nanti di sebelah ini ya Teman-teman setelah klik pilihan itu nanti ada Di sebelah kiri itu ada misalnya PTN Politeknik ya Di sana banyak silahkan nanti teman-teman pilih Kemudian setelah teman-teman klik Nanti akan muncul daftar prodi Yang dapat dipilih oleh siswa Munculnya itu ini ya Yang di sebelah kanan ya Nah sudah lengkap banget ya Di 2022 ini udah lengkap banget Ada daya tampungnya Jadi udah kelihatan ya Daya tampungnya kelihatan Nanti teman-teman pilihan berapa gitu ya Nah udah enak banget nih Nah nanti akan ada apa? Ada yang hitam teman-teman ya Jadi nanti ada beberapa program studi yang hitam Itu artinya teman-teman tidak dapat memilih Biasanya nanti ketika teman-teman SMK Kemudian disini jurusannya yang tidak relevan Dengan jurusan teman-teman Maka akan hitam kayak gini ya Jangan panik aja sebenarnya Udah ya Jadi teman-teman nanti harus tahu itu Setelah itu teman-teman Misalnya teman-teman dapat memilih 2 program studi ya Kemarin kan udah dijelasin Teman-teman bisa maksimal itu pilih 2 prodi ya Nah jika memilih 2 prodi Salah satu harus berada di provinsi yang sama Dengan asal sekolah kan Itu udah dijelasin waktu kemarin Nah silahkan aja teman-teman sesuaikan Nanti jika sudah Misalnya pilih 2 ya udah simpan semua pilihan Setelah disimpan udah tinggal simpan Nah sebenarnya nanti akan ada tulisan Menghapus ya teman-teman Misalnya saya maunya pilihan 1 doang gitu Pilihan 2 nya nanti bisa dihapus gitu ya Nanti akan ada tombol itu Kemudian jika teman-teman Misalnya sudah tinggal klik simpan aja Dan berhasil menyimpan pilihan Silahkan mengisi portofolio atau prestasi Nah untuk portofolio yang tadi udah dijelaskan Jika teman-teman Jurusannya itu seni dan juga olahraga Yang mensyaratkan portofolio Silahkan di upload Ada formatnya silahkan di upload ya Oke jika sudah nanti teman-teman Tinggal ke ini portofolio ya Nanti ada misalnya teman-teman prestasinya apa Ini tapi portofolio dulu ya Jadi silahkan diunggah aja Nah ini untuk prestasi teman-teman ya Oke untuk prestasi ini itu sertifikat yang teman-teman punya ya nanti Misalnya ada 3 sertifikat terbaik Nah prestasinya apa Tinggal diunggah dulu Si sertifikatnya ya Dalam bentuk apa ini Dalam bentuk bisa PDF Bisa PNG Bisa JPG ya Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya Ini dikirimnya Bentuk apa sih Boleh Bisa PDF Bisa PNG Bisa JPG Dan itu maksimal 2MB Kemudian setelah teman-teman upload Nanti teman-teman deskripsikan Itu T Sertifikat apa sih Juara 1 atau juara 2 gitu lah Ya jadi harus teman-teman deskripsikan Nah misalnya ada 3 ya Silahkan teman-teman uploadnya 3 aja Udah Nah setelah itu Nanti tuh ada tingkat prestasinya Mau internasional Nasional Silahkan teman-teman isi Kemudian nanti teman-teman simpan Nah setelah simpan Udah beres Setahap terakhir adalah finalisasi Disana ada beberapa pernyataan Yang teman-teman wajib baca Dan nanti checklist Tinggal simpan aja Nah jika teman-teman nanti simpan Hati-hati Setelah klik simpan Ada top up itu Finalisasi tinggal klik aja Kalau udah Nanti teman-teman cetak Kartu registrasi Dan selesai Tapi saya sarankan Teman-teman jangan buru-buru ya Untuk pendaptaran SNMTN Sekian dari video ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman Menyukai video ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati